Nah, dalam sejarah saya, ya, pencintaan itu, jika seseorang sudah tidak disintai lagi kita, janganlah kita memaksakan diri untuk memilikinya, karena itu cinta Anda harus memiliki, Bang. Gitu, Bang. Jadi harus direlakkan dan ikhlaskan, gitu, Bang. Seperti itu. Selamat malam, guys. Hari ini saya akan membuat konten tentang, ya, sedikit banyaknya tentang wawancara antara sejutan game dan cinta. Apa itu cinta dan itu game. Dan sumber kita hari ini adalah saudara Yoga, ya. Kebetulan malam ini dia sedang ada tugas jaga menemani pasapam, gitu. Tugas yang mungkin, ya, tambahan dari atasannya, ya. Oke, kita mulai saja perbincangan. Ayo, dimulai. Oke. Selamat malam, Pak Yoke. Malam, Pak. Gimana sekarang? Alhamdulillah, dengan keadaan ini saya diberikan kesempatan. Gimana untuk lancaran, Pak? Alhamdulillah, dengan dananah sekarang diberikan kelanjaran kita, Bang. Ngomong-ngomong itu lagi main apa, sih? Lagi main game, Pak. Namanya game-nya? PES. PES. PES itu bukannya permainan yang bola, ya, yang kata-kata-kata. Bukan, ya, itu, mah, perempuan yang di jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, bola, ya, Bang. Kan, selain permainan bola, kan ada juga orang yang bumi lagi sekarang, ya. Kayak Pak Jumobile, terus Fire Fire, apa, yang seperti itu, lah. Free Fire, apa, ya. Kenapa abang pilih, apa namanya, game ini, PES ini? Alasannya, Bang. Ya, pertama mungkin saya nggak tertarik juga, ya. Dari dulu, saya mengenal game itu main bola. Ya, terutama, hobi juga, ya, kan. Ya. Nah, gitu. Itu, Bang. Ya, gitu, ya. Ya. Selain, apa namanya, permainan bola ini, ya, PES, apa lagi yang senang? Oh, kalau sekarang sih, cuma ada dua permainan di saya, yaitu, sama Domino Island, yang bisa dihasilkan uang, gitu, Bang. Domino? Iya, Domino Island. Ya, itu, Domino, seperti apa sih, teman-temannya? Kayak catur, apa gimana? Bukan, kayak nggak play, disitu, udah banyak fitur-fitur tambahan, seperti Ludo, sekarang ada Q-Q, gitu, Bang. Ini, beralih, ya, misalkan nggak melenceng, lah, dari game. Kalau masalah percintaan, gimana, gitu, perbandingannya? Ada nggak kesamaan antara game sama percintaan? Menurut apa, Pak? Menurut pengalaman, ini, Pak, di apa, Pak? Kalau untuk sekarang, saya memilih untuk main, ini, Pak. Alasannya? Ya, karena yang dicintai, tak kunjung kembali, telah pergi bersamanya. Ini, Pak, dalam, Pak, ya, Pak. Kayaknya punya, apa, Pak, punya pengalaman-pengalaman yang, ya, gimana, gitu, lah. Gimana, gimana, apa, gimana? Maksudnya, antara pengalaman sepertinya pahit atau gimana mengembarkan hati, gitu, lah. Pahit, ya, bisa dikatakan pahit, ya, nggak juga, Pak. Karena dalam sejarah saya, ya, percintaan itu, Dikala seseorang sudah tidak disintai lagi kita. Janganlah kita memaksakan diri untuk memilikinya. Karena itu, cinta Anda harus memiliki, Pak. Gitu, Pak. Jadi harus direlakkan dan iklaskan, gitu, Pak. Seperti itu. Maknanya itu seperti itu, ya. Cinta itu tidak harus memiliki. Berarti, kalau misalkan, misalkan saya, ya, mencintai seorang, ya, Seorang itu tidak mencintai saya, Tapi dia bahagia dengan orang lain, orang lain. Iya. Nah, kita juga, kita harus berbeda, gitu, ya. Kita harus belajar untuk mengikaskan, emang sih. Nggak bisa dipungkiri bahwa, ya, yang namanya juga manusiawi ada sakit hatinya, Pak. Mana sih ada orang yang kau bahagia bersamanya, Aku pun ikut bahagia, bohong, Pak, gitu, musik, Pak. Hanya sinetron, ya. Iya, Pak. Selingan-selingan. Nah, kejemangat, gitu, ya. Iya, seperti salah satunya, itu. Contoh-contoh, yang mana, alay-alay banget, lah, gitu, Pak. Alay. Ya, sinetron-sinetron, ya, gitu, ya. Kembali lagi, dah, ke game. Ngomong udah score berapa, Pak? 1-0, Pak. Karena abang nanya bulu, gue ngalah. 1-0, Pak. Semangat, Pak. Jangan terkonsesi, gitu. Iya, kenal, Pak. Karena lompang-lompang, dulu, lah, Pak. Lompang atau lompang, asik. Cinta, agak cinta. Cisih, Pak, ya. Cisih, Pak. Ya, Pak, sampai di sini dulu, ya. Ya, Pak. Maaf, ya, tidak ada perhatian, yang menyinggung hati, atau gimana. Sehat, Pak. Tapi sebelumnya, itu dulu, Pak. Promosi dulu, Pak. Karena mungkin saya, saya, baru, gitu. Iya, Pak. Tapi, Pak, asyok, Pak. Gimana, ya, Pak? Bagus, ya, gitu. Gak pencet, eh. Ini gak sengaja. Oke, sampai di sini saja, ya. Wawancara hari ini dengan Pak Yoga. Yoga. Namanya Yoga Suara, Pak. Yoga Suara, ya. Yoga Suara. Yoga Putra. Putra. Oke. Pantengin terus di channel saya, yaitu channel Pak Emol. Oke. Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe. 比book Serabli. Sessage. Bye. 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 sub indo by broth3rmax